Cerita seorang wanita yang terkejut saat mengunjungi makam mantan pacarnya viral di media sosial. Cerita tersebut dibagikan oleh akun TikTok at Raymond Topes pada Senin 17 Mei 2021 lalu. Raymond menuturkan cerita tersebut dialami sendiri oleh temannya yang tak ingin disebutkan identitasnya. Kemudian kejadian temannya terdiam hingga menangis saat mendatangi makam mantannya terjadi pada Sabtu 15 Mei 2021 lalu di tempat pemakaman umum Pondok Lapa, Jakarta Timur. Rupanya Raymond sengaja mengajak ke makam agar temannya mengetahui fakta mantan pacarnya yang telah tiada. Sebab selama ini temannya tidak mengetahui mantan pacarnya saat SMA itu telah meninggal dunia pada 2019 lalu. Menurut Raymond saat pertama kali tahu mantannya telah tiada, teman Raymond langsung diam dan menangis karena tak percaya. Bahkan temannya ini sampai kehilangan nafsu makan selama beberapa hari. Meski sudah tidak memiliki perasaan, Raymond bercerita temannya ini bersedih karena tidak mengetahui penyakit yang diderita mantan pacarnya. Terlebih mantan pacar temannya ini sengaja menutupi sakitnya dengan berpura-pura menyukai wanita lain agar hubungannya kandas. Untuk itu, Raymond menyebut temannya sampai syok saat tahu mantan pacarnya telah meninggal dunia. Setelah ceritanya menjadi viral hingga ditonton belasan juta kali, Raymond mengaku temannya ini sampai terkejut. Namun temannya tidak ingin ceritanya menjadi lebih terekspos di publik. Untuk itu ia meminta agar identitas dirinya dan mantan pacarnya tetap dirahasiakan. Teman Raymond juga tak menampik anggapan warganet yang menyebut kisah cintanya seperti cerita fiksi di novel. Kini setelah sempat bersedih karena tahu mantannya telah tiada, keadaan teman Raymond sudah jauh lebih baik. Raymond juga mengatakan temannya ini sudah mulai mengikhlaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.